hai 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 saya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiyail musalinu ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd Suara saya jelas ya Ustaz Pertamanya sama-sama kita merafakan kesyukuran kepada Allah SWT Yang memberikan peluang dan ruang kepada kita pada tengah hari ini InsyaAllah untuk menyambung pengajian daripada kitab Mu'afafat Umar bin Al-Khattab Saya mungkin mohon kemaafan kerana situasi yang agak tidak mungkin Kita pun terpaksa live di mana-mana saja Alhamdulillah ini adalah salah satu daripada ni'ma Allah SWT Di mana kita boleh mengadakan kuliah ilmu di mana-mana Dan saya pun boleh mengajar juga di mana-mana Alhamdulillah terdapat asyik gangguan internet Jadi terpaksa keluar mencari sambungan internet yang lebih baik InsyaAllah Mudah-mudahan saya sini dapat dirakamkan dan dapat ditonton oleh Para peserta yang mengikuti kuliah ni daripada yang pertama dan dulu Yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Wan Ali Akbar Dia ada urusan hari ini jadi saya terpaksa gantikan insyaAllah Baik, sebagaimana yang kita tahu bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab Merupakan seorang sahabat Nabi Yang sangat terkenal Kerana peribadinya yang tegas dan juga dengan kerana ala-kerana pandangannya Dan pendapatnya yang sangat tepat dan pantas Pertepatan dengan ketepatan yang ditetapkan oleh Allah SWT Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab Sebagaimana yang mungkin telah pun dijelaskan Di sesi yang pertama dahulu Kenaan dengan muwafakan Umar Iaitu bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab Mengemukakan pandangan-pandangan Yang pandangan itu bertepatan dengan ketetapan Allah SWT Jadi kalau kita lihat dalam situasi ini Ini menggambarkan betapa peribadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini Adalah seorang yang sangat penting Seorang yang sangat terkehadapan Dalam memberi khidmat kepada Nabi SAW Dan juga kepada para sahabat Ridwanullahu alaihim ajma'in InsyaAllah dalam siri kuliah pada hari ini Kita akan lihat Kita akan cuba meneroka Siri ataupun keadaan Di mana salah satu daripada pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab Yang bertepatan dengan ketetapan Allah SWT Dan yang pertama ini Kalau kita lihat pada hari ini InsyaAllah kita akan melihat Satu daripada ayat Allah Bila kita kata Bahawa pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu Bertepatan dengan ketetapan Allah Maknanya ia bersumberkan kepada Al-Quran Karim Maknanya Al-Quran Karim Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT itu Merekodkan Situasi di mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab memberikan pandangannya Kalau kita lihat pada hari ini InsyaAllah kita akan cuba melihat dan melihat Satu situasi iaitu berkenaan dengan Salat di maqam Nabi Ibrahim Al-Salam Salat di maqam Nabi Ibrahim Al-Salam Sebagaimana yang kita lihat Dalam Al-Quran Dalam surah Al-Baqarah Ayat yang salat tersebut A'udhu billahi minal syaitan al-rajim Dan ingatlah ketika kami Jadikan rumah suci itu Iaitu Baitullah Tempat tempuan bagi manusia Untuk ibadat haji Dan tempat yang aman Dan jadikanlah oleh kamu Maqam Ibrahim itu Tempat sembahyang Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Dengan firman kami Bersihkanlah rumahku Ia ni Kaabah dan Masjid Al-Haram Dari segala perkara yang dilarang Untuk orang-orang yang bertawaf Dan orang-orang yang berantikaf Yang tetap tinggal padanya Dan orang-orang yang rukuk Dan juga yang sujud Surah Al-Baqarah ayat yang ke-125 Pertama mari kita lihat Dan kita teliti satu persatu Beberapa kalimah Dan juga lafaz Yang terdapat dalam ayat ini Untuk kita memahami ayat ini Terlebih dahulu insyaAllah Baik seterusnya kita lihat Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan Waiz ja'an al-ba'it Al-ba'it Kalimah al-ba'it Kalau kita terjemahkan Kedalam bahasa Arab Secara perkatanya Bermaksud rumah Baitun Bermaksud rumah Jadi kalau kita kata Rumah saya Baiti Biasa kita gunakan Baiti jannati Rumahku syurgaku Tetapi di sini Kalimah Baitun Didatangkan dengan Al-alif wal-lam Al-ba'it Al-ba'it Ini menjadikan Kalimah ini Kataan Bait Rumah itu Merujuk kepada Satu Rumah yang khusus Al-ba'it Di dalam bahasa Arab ini Sebagaimana yang mungkin Tuan-tuan dah biasa dengar Takpe kita ulang Moga-moga kita lebih faham Dan lebih ingat Dia adalah Lafaz Nakirah Dan juga Ma'rifah Jadi nakirah ini Antaranya Ialah Tanpa alif Lam Perkataan yang disebutkan Tanpa Didatangkan dengan Al-alif Dan juga Lam Contohnya Baitun Nakirah Sesuatu yang umum Mana rumah Boleh jadi mana-mana rumah Tetapi apabila ditambah Padanya Huruf Al-alif Dan juga Lam Maka dia menjadi Ma'rifah Ma'rifah ini Bermaksud Dia merujuk kepada Rumah yang Tertentu Maknanya bila kita sebut Baitun Maknanya mana-mana rumah Tetapi bila kita sebut Al-bayt Maknanya rumah itu Jadi Waiz Ja'annal Bayt Al-bayt Yang dimaksudkan Di sini bukanlah Seberang rumah Tetapi yang dimaksudkan Di sini ialah Ka'bah Al-bayt Di sini ialah Ka'bah Waiz Ja'annal Bayt Dan ketika kami Jadikan Al-bayt Iaitu Ka'bah Yang itu yang bermaksud Ka'bah Waiz Ja'annal Bayt Masabatan Masabah Masabah di sini Kalau kita lihat Bermaksud Tempat Marja Sebagian para ulama' Menyebutkan Masabah Bermaksud Marja Ataupun Ma'azan Tempat berlindung Ataupun Tempat kembali Maknanya tempat itu Tempat yang menjadi Tumpuan Waiz Ja'annal Bayt Masabatan Dan ketika kami Jadikan Al-bayt Iaitu Ka'bah Masabah Iaitu Tempat Tumpuan Kenapa kita katakan Al-bayt Ataupun Ka'bah Itu tempat Tumpuan Kerana Al-bayt Itu Kita tahu Menjadi tempat Di mana Para Orang-orang yang Mengejakan haji Orang-orang yang Mengejakan umrah Melakukan ziarah Ke Baitullah Mereka akan datang Setiap tahun Dan kami jadikan Al-bayt itu Iaitu Ka'bah Tempat tumpuan Di mana kembalinya Mereka yang Menziarahi Ka'bah Itu setiap tahun Dan ini berlaku Sejak daripada Dahulu Sehinggalah pada hari ini Bahawa Ka'bah Itu adalah Ataupun Al-masjid Haram Ataupun Baikullah Il-Ka'bah Itu Menjadi tempat Tumpuan Dan menjadi tempat Di mana orang datang Setiap tahun Marja Tempat tumpuan Tempat kita Tempat Kembalinya Mereka yang pernah Datang Ke tempat itu Jadi maksud Masabah di sini Ialah tempat Yang menjadi Tumpuan Tempat tumpuan Di mana kembalinya Orang-orang yang Menziarahi Ka'bah Pada setiap tahun Jadi ini adalah Sifat yang kedua Yang Allah Tetapkan bagi Al-Bayt Iaitu Ka'bah Iaitu Amna Tempat itu Dijadikan Tempat yang Aman Kenapa disebutkan Sebagai tempat Yang aman Pada zaman jahilah Kalau kita lihat Dalam sejarah Baikullah Ka'bah ini Ataupun Baikullah Ataupun Al-masjid Haram Kawasan Baikullah ini Adalah tempat Di mana Mereka yang Mereka yang Dalam Keadaan Bahaya Mencari Perlindungan Mencari tempat Selamat Jadi Sebahagian orang Kalau diriwayat Dalam kitab-kitab Tafsir Sejarah Mengatakan bahawa Apabila Seseorang itu Diancam dengan Bahaya Dikejar Untuk dibunuh Ataupun diperangi Jadi mereka Lari masuk Dalam Ka'bah Jadi apabila Mereka masuk Dalam Ka'bah Ketika itu Mereka tidak lagi Diganggu Mereka tidak lagi Diganggu oleh orang Yang mengancam Sehinggalah Mereka keluar Daripada Ka'bah Sebab itu Allah jadikan Ka'bah itu Tempat yang Tempat tumpuan Dan juga Amna Tempat yang Aman Sebagai masa Sebut ke sini Pada zaman jahiliah Jika seseorang itu Diserang Ataupun Diancam Mereka berlindung Di Ka'bah Lalu mereka Tidak akan Diganggu lagi Pada ketika itu Itu maksud Masabatan Linnasi Wa Amna Baik Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan lagi Dalam ayat ini Wa izja'alna Albayta Masabatan Linnasi Wa Amna Wattakhizu Min maqam Ibrahim Musallah Wattakhizu Min maqam Ibrahim Musallah Mungkin Selain seterusnya Baik Wattakhizu Min maqam Ibrahim Jadi maqam Ibrahim Wattakhizu Min maqam Ibrahim Dan jadikanlah Daripada Maqam Ibrahim Itu Sebagai Musallah Apa maksud Maqam Ibrahim Kalau kita Wujuk kepada Kitab-kitab Tafsir Seperti Tafsir At-Tabari Kita akan Mendapati Bahawa Al-Imam At-Tabari Menakalkan Kepada kita Beberapa Pandangan Ulama Dalam Menafsirkan Maksud Maqam Ibrahim Apa yang Dimaksudkan Dengan Makam Sebelum itu Kalau kita Teriti Makam Dari sudut Bahasanya Makam Biasanya Kalau kita Makam Kita dalam Bahasa Melayu Juga menggunakan Kalimah Makam Cuma dalam Bahasa Melayu Kalimah Makam Biasanya Merujuk Kepada Satu tempat Dimana Seseorang Besar Ataupun Sultan Ataupun Orang Yang Mulia Dikebumikan Jadi makam Tapi Sebenarnya Makam Daripada Kalimah Tempat Berdiri Tempat Dimana Seseorang Itu Berdiri Ada Satu Satu Kata-kata Araf Yang Agak Terkenan Bagi Setiap Makam Bagi Setiap Tempat Bagi Setiap Situasi Itu Makal Terkenan Perkataan Dimana Jadi Kalau Kita Rujuk Dalam Bahasa Melayu Kita Kata Cakap Siang Pandang Pandang Sebelum Kita Cakap Itu Kita Memerhatikan Dahulu Keadaan Kita Supaya Kita Menuturkan Kata-kata Ataupun Kalimah Yang Betul Di Tempat Yang Betul Itu Maksud Balik Kepada Apa Yang Kita Bincangkan Disini Kalimah Makam Makam Ibrahim Jadi Sejarah Istilahnya Jadi Sekit Mungkin Saya Nak Sentuhkan Disini Dalam Bahasa Arab Setiap Perkataan Itu Dibicarakan Dari Sudut Bahasanya Dan Dari Sudut Istilahnya Bila Kita Bicarakan Perkataan Itu Dari Sudut Bahasa Ia Bermaksud Kita Merungkai Asal Usul Kalimah Tersebut Dari Sudut Bahasa Datang Daripada Kata Kerja Yang Bagaimana Dan Apa Maksudnya Dan Bagaimana Terbitan Kata Tersebut Berubah Dan Bagaimana Maksudnya Juga Berubah Itu Bermaksud Kita Membicarakan Kalimah Bahasa Arab Dari Sudut Bahasa Maksudnya Sudut Bahasa Itu Contoh Saya Bagi Antaranya Perkataan Ataupun Lafaz As-salah Kita Selalu Mendengar Kalimah As-salah Salatul Zuhur Salatul As-salah Tetapi Kalimah As-salah Itu Salatul Dari sudut Bahasa Bermaksud Doa Iaitu Doa Sesuatu Yang kita Lafazkan Yang kita Ucapkan Permohonan Kita Itu dari sudut Bahasa Tetapi Apabila Lafaz itu Dihuraikan Dari sudut Istilahnya Maka Maka Dia Akan Berubah Apa Maksud Yang dikatakan Sebagai Maksud Istilah Yang itu Yang mungkin Jarang Kita Huraykan Yang dikatakan Sebagai Maksud Istilah Itu Ialah Bagaimana Perkataan Itu Difahami Dalam Konteks Yang Tertentu Dalam Konteks Ilmu Yang Tertentu Contohnya Bila Perkataan Itu Saya Ambil Lafaz Lain Contohnya Hadith Kalimah Hadith Hadith Dalam Bahasa Bermaksud Al-Kalam Bermaksud Kata-kata Dan Hadith Dalam Bahasa Juga Bermaksud Bahru Itu Bahasa Tetapi Bila Kalimah Hadith Itu Kita Tukarkan Kepada Kita Lihat Dari sudut Makna Istilah Dia akan Menjadi Maksud Yang Lain Ulama Hadith Akan Melihat Kepada Lafaz Hadith Dengan Mengatakan Maka Uzi Fa'il Nabi Sallallahu Assalam Ila Min Qawul Aw Fik Sebagainya Jadi Hadith Dalam Istilah Ulama Hadith Ialah Sesuatu Yang Disandarkan Kepada Nabi Sallallahu Assalam Kata-kata Perbuatannya Takrir Sifatnya Sifat Yang Zahir Ataupun Akhlaknya Tetapi Kalimah Hadith Ini Lafaz Hadith Ini Jika Kita Rujuk Kepada Istilah Ulama Usul Pula Dia akan Menjadi Maksud Yang Sedikit Berbeza Daripada Maksud Istilah Yang Difahami Ulamak Hadith Jadi Apa Yang Saya Nak Bawa Di Sini Ialah Apabila Kita Membicarakan Sesuatu Lafaz Kalimah Bahasa Arab Makam Di Sini Kita Boleh Kata Makam Itu Tempat Berdiri Situasi Dan Sebagainya Itu Sudut Bahasanya Tetapi Dalam Sudut Istilah Para Ulama Ini Merujuk Kepada Ada Beberapa Pandangan Ada Beberapa Pandangan Para Ulama Antaranya Ibn Abbas Mengatakan Bahawa Makam Ibrahim Itu Merujuk Kepada Amalan Haji Keseluruhannya Maknanya Daripada Tawafnya Minahnya Muzdalifahnya Melontar Jamrahnya Keseluruhan Ibadah Haji Itu Adalah Dinamakan Sebagai Makam Ibrahim Semua Ibadah Haji Semua Tempat Yang Terlibat Dalam Melaksanakan Ibadah Haji Itu Dipanggil Sebagai Makam Ibrahim Itu Adalah Yang Dikemukakan Oleh Ibn Abbas Radiyallahu Anhu Dan Di kalangan Para Ulama Juga Antara Atta Bin Abirabah Mengatakan Bahawa Makam Ibrahim Bermaksud Muzdalifah Dan Juga Tempat Melontar Jamrah Ada Juga Yang Mengatakan Bahawa Makam Ibrahim Itu Menujuk Kepada Sofa Dan Marwah Tetapi Kalau Kita Lihat Al-Imam Tabari Kelebihan Tafsir Tabari Ini Ialah Imam Tabari Apabila Setelah Menyerahkan Pandangan Pandangan Para Ulama Dalam Menafsirkan Setadu Ayat Al-Imam Tabari Akan Mengemukakan Tarjih Ataupun Pilihan Pandangan Yang Tepat Pada Pandangannya Jadi Al-Imam Tabari Dalam Hal Ini Menyatakan Bahawa Makam Ibrahim Yang Dimaksudkan Di Dalam Ayat Ini Iaitulah Makam Yang Dikenali Dengan Nama Dengan Nama Ini Iaitu Makam Ibrahim Di Dalam Masjidul Haram Jadi Bila Kita Pergi Ke Masjidul Haram Bila Kita Ditanya Dimanakah Makam Ibrahim Jadi Orang Akan Menunjukkan Ketempat Itu Iaitu Tempat Yang Gamal Saya akan Kemukakan Maka Itulah Yang Dikatakan Makam Ibrahim Jadi Maknanya Imam Tabari Mengatakan Bahawa Makam Ibrahim Merujuk Kepada Tempat Sebab Kalau Tempat Lain Contohnya Mina Sofa Dan Marwah Itu Semua Ada Nama Yang Tertentu Tapi Makam Ibrahim Ini Nama Yang Khusus Merujuk Kepada Sesuatu Yang Khusus Maka Itulah Yang Dimaksudkan Dengan Makam Ibrahim Dan Pandangan Imam Tabari Ini Kalau Kita Lihat Bertepatan Belia Juga Merujuk Kepada Riwayat Yang Kita Bacakan Nanti Yang Diriwayatkan Anas Sayyidina Umar Mencadangkan Supaya Makam Ini Dijadikan Sebagai Tempat Untuk Salat Jadi Sayyidina Umar Merujuk Kepada Satu Tempat Satu Yang Khusus Iaitu Makam Ibrahim Jadi Dalam Hadis Itu Apabila Sayyidina Umar Menunjukkan Tempat Itu Kuih Rasulullah Dengan Mengatakan Makam Ibrahim Dan Rasulullah Pun Faham Bahawa Tempat Itu Ialah Namanya Makam Ibrahim Maka Sebab Itu Menyatakan Bahawa Pandangan Yang Tepat Ialah Makam Ibrahim Itu Maksudnya Ialah Makam Ibrahim Yang Kita Kenal Itu Saya Bawakan Gambar Pada Saya Saya Rasa Semua Orang Kenal Tempat Ini Makam Ibrahim Yang Bila Kita Pergi Ke Baik Allah Kita akan Nampak Dijadikan Tempat Yang Khusus Sebagai Satu Tanda Memulih Tempat Tersebut Maka Ditanda Tempat Tersebut Yang Kita Semua Tahu Inilah Yang Dikatakan Sebagai Makam Ibrahim Baik Seterusnya Kalau Kita Lihat Sedikit Sejarah Berkenaan Dengan Makam Ibrahim Seterusnya Dalam Kedudukan Makam Ibrahim Kalau Kita Sebut Makam Ibrahim Ini Sebagaimana Yang Dipilih Pandangannya Oleh Imam At-Tabari Bahawa Makam Ibrahim Ini Makam Itu Tempat Berdiri Tempat Berdiri Tempat Makam Saya Sebutkan Tadi Dari Adalah Makan Tempat Yang Kita Berdiri Di Atasnya Maka Sebab Itu Makam Ibrahim Di Sini Merujuk Kepada Satu Ketulan Batu Dimana Nabi Ibrahim S.A.M. Menggunakan Batu Tersebut Untuk Berdiri Di Atasnya Ketika Menyusun Batu-batu Kaabah Jadi Batu-batu Tersebut Mungkin Diletakkan Dan Dilapiskan Supaya Nabi Ibrahim S.A.M. Boleh Berdiri Di Atasnya Lalu Menyusun Batu-batu Kaabah Untuk Dibina Kaabah Tersebut Dan Akibat Daripada Itu Kesan Daripada Itu Maka Terlekatlah Kesan Tapak Kaki Nabi Ibrahim S.A.M. Di Atas Batu Tersebut Maka Dikatakan Sebagai Makam Ibrahim Kalau Kita Lihat Tempat Makam Ibrahim Itu Dulunya Dikatakan Para Ulama Bahawa Tempat Itu Memang Jelas Kelihatan Tapak Kaki Nabi Ibrahim Dengan Jari Jemari Nabi Ibrahim S.A.M. Tapi Mungkin Disebabkan Zaman Yang Berlalu Begitu Jauh Maka Kesan Batu Ini Akan Hilang Dan Akhirnya Mungkin Hanya Tinggal Kesan Yang Begitu Kasar Seolah Tapak Kaki Nabi Ibrahim S.A.M. Di Atas Batu Tersebut Jadi Kalau Kita Lihat Makam Ibrahim Ini Pada Awalnya Terletak Berhampiran Dengan Ka'bah Dia Bukan Tempat Yang Kita Lihat Pada Hari Ini Makam Ibrahim Itu Sebab Batu Tempat Nabi Ibrahim Berdiri Untuk Membina Ka'bah Maka Batu Itu Asalnya Terletak Bersebelahan Dengan Ka'bah Itu Yang Tempat Asalnya Tapi Pada Zaman Sayyidina Umar Batu Tersebut Dialihkan Oleh Sayyidina Umar Ke Belakang Dan Itulah Posisi Ataupun Kedudukan Makam Ataupun Batu Tersebut Yang Dikatakan Makam Ibrahim Sebagaimana Yang Kita Lihat Pada Hari Ini Dan Perbuatan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Mengalihkan Batu Tersebut Sedikit Jarak Daripada Ka'bah Itu Perbuatan Yang Tidak Ditentang Oleh Para Sahabat Karena Kita Tahu Bahawa Sejarah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Ini Pernah Mencadangkan Nabi Agar Dijadikan Tempat Itu Sebagai Tempat Untuk Dididikan Salat Maka Perbuatan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Tidak Dicanggah Ataupun Tidak Ditegah Oleh Para Sahabat Yang Lain Dan Seterusnya Kalau Kita Lihat Yang Saya Sebutkan Tadi Bahawa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Adalah Orang Yang Mengalihkan Batu Tersebut Daripada Sisi Kaabah Sedikit Kebelakang Daripada Kaabah Kita Lihat Kalau Kita Pergi Kaabah Kita Lihat Ada Sedikit Jarak Di Antara Makam Ibrahim Itu Dan Kaabah Itu Dialihkan Oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu Anu Baik Seterusnya Kalau Kita Lihat Beberapa Perkaraan Yang Lain Ayat Yang Seterusnya Atau Melafaz Yang Seterusnya Jadi Kita Tahu Maqam Ibrahim Itu Ada Beberapa Pandangan Tapi Pandangan Yang Dipilih Oleh Al-Imam At-Tabari Iaitulah Maqam Yang Kita Kenali Pada Hari Perkataan Musallah Kalau Kita Dalam Bahasa Mali Juga Menggunakan Perkataan Musallah Merujuk Kepada Tempat Salat Yang Tidak Dididikan Padanya Salat Jumaat Jadi Musallah Ini Sebenarnya Bukanlah Bermaksud Yang Kita Fahami Dalam Bahasa Melayu Iaitu Tempat Yang Dididikan Salat Selain Masjid Tapi Musallah Ini Sebenarnya Adalah Bermaksud Tempat Salat Tempat Dididikan Salat Jadi Maksud Kalimah Musallah Ini Ada Beberapa Pandangan Maksudnya Yang Dikatakan Jadikan Lahu Takhizu Mimakam Ibrahim Musallah Dan Jadikan Lahu Ibrahim Itu Sebagai Tempat Salat Apa Maksudnya Jadi Ada Dua Pandangan Para Ulama Di Sini Yang Pertama Mengatakan Bahawa Jadikanlah Tempat Tempat Haji Itu Muz Talifah Mina Tempat Melonta Jumrah Dan Keseluruhan Kawasan Ibadah Haji Itu Tempat Kamu Berdoa Musallah Saya sebutkan Tadi Salat Adalah Kalimah Salah Saya sebutkan Di awal Tadi Bermaksud Dari Bahasanya Adalah Doa Jadi Musallah Boleh Bermaksud Kawasan Tempat Dimana Kita Memanjatkan Doa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dalam Pandangan Yang pertama Mengatakan Bahawa Dan Jadikanlah Makam Ibrahim Itu Tempat Musallah Bermaksud Jadikanlah Muzdalifah Minah Dan Keseluruhan Kawasan Haji Itu Ketika Kamu Melaksanakan Ibadah Haji Ataupun Ketika Kamu Melaksanakan Ziarah Dan Umrah Kebetullah Al-Haram Jadikanlah Ketika Mana Kamu Berada Di Tempat Tempat Itu Adalah Tempat Dimana Kamu Memanjatkan Doa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kerana Mengikuti Jejak Langkah Nabi Ibrahim A.S. Yang Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Tempat Tempat Ini Terutamanya Ketika Mana Setelah Nabi Ibrahim A.S. Mendirikan Kaabah Dan Sebagainya Kalau Kita Lihat Di Dalam Ayat Itu Dalam Surah Itu Bajak Doa Nabi Ibrahim A.S. Setelah Baginda Mendirikan Kaabah Baginda Berdoa Tanya Rabbana Tanah 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 Yang Aman Yang Baik Dan Dizekikan Buah-buahan Dan Tanah Makanan Yang Baik Kepada Mereka Yang Tinggal Di Situ Jadi Banyak Doa Yang Dirafatkan Oleh Nabi Ibrahim A.S. Ketika Mana Peristiwa Baginda Berada Di Sekitar Kawasan Itu Jadi Maksud Yang Pertama Jadikan Makam Ibrahim Sebagai Musallah Itu Adalah Bermaksud Menjadikan Saat Dan Ketika Mana Kita Berada Di Kawasan Itu Sebagai Saat Dan Ketika Di Mana Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Kedua Pandangan Yang Kedua Kata Para Ulama Dan Juga Pandangan Yang Dipilih Oleh Imam Tabari Mengatakan Bahawa Jadikanlah Makam Ibrahim Itu Dalam Arti Kata Makam Yang Kita Sebutkan Tadi Makam Yang Kita Tahu Gambarnya Yang Kita Lihat Tempat Itu Jadikanlah Tempat Itu Sebagai Tempat Kamu Mendirikan Salat Kerana Memuliakan Nabi Ibrahim Sallam Dan Sebagai Suatu Ibadah Kamu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Jadi Maknanya Pandangan Yang Lebih Tepat Menurut Imam Tabari Juga Merujuk Kepada Hadis Nabi Dan Perbuatan Nabi Iaitu Dengan Menjadikan Makam Ibrahim Itu Sebagai Tempat Ataupun Sebagai Suatu Tanda Untuk Kita Mendirikan Salat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Itu Maksud Seterusnya Kalau Kita Lihat Dalam Ayat Seterusnya Kami Allah Wattakhizu Min Maqam Ibrahim Musalla Wa Ahidna Ila Ibrahim Wa Isma'ila Antahira Bayti Kami telah Memetrai Janji Dengan Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Sallam Supaya Antahira Bayti Supaya Mereka Menyucikan Tahira Tahur Menyucikan Rumah Bayti Iaitu Yang Merujuk Pada Al-Bayt Iaitu Ka'bah Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Nabi Ismail Memerintahkan Nabi Ibrahim Dan juga Nabi Ismail Untuk Menyucikan Ka'bah Apakah yang Dimaksudkan Menyucikan Ka'bah Di sini Juga Terdapat Dua pandangan Antaranya Menyebutkan Bahawa Menyucikan Ka'bah Bermaksud Membersihkan Ka'bah Daripada Amalan Syirik Dan Keraguan Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cuma Pandangan Yang pertama Ini Ada sebagai Ulama Mempersoalkan Adakah Amalan Syirik Sedangkan Ka'bah Baru Dibina oleh Nabi Ibrahim Maka Disebabkan Itu Pandangan Yang Lebih Tepat Di Sini Ialah Permaksud Yang Kedua Iaitu Perintah Allah Ta'ala Supaya Nabi Ibrahim Dan Ismail Membersihkan Ka'bah Bermaksud Supaya Nabi Ibrahim Sebelum Baginda Mendirikan Ka'bah Itu Baginda Membersihkan Kawasan Kawasan Itu Daripada Berhala Yang Disembah Oleh Pengikut Ataupun Kaum Nabi Nuh Sebelumnya Kawasan Itu Sebelumnya Dijadikan Kawasan Menyembah Berhala Oleh Pengikut Kaum Nabi Nuh Maka Maksud Menyucikan Baik Itu Bermaksud Membersihkan Kawasan Itu Daripada Berhala Yang Pernah Disembah Dan Setelah Itu Setelah Dibina Ka'bah Tersebut Dan Menjadikan Ka'bah Itu Hanyalah Tujuannya Untuk Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maksudnya Mengelakkan Daripada Sebarang Amalan Syirik Amalan Yang Menyembuhkan Allah Ta'ala Daripada Dilakukan Di Ka'bah Yang Telah Dibina oleh Nabi Ibrahim Dan juga Nabi Ismail Alaihissalam Jadi Maksudnya Antahira Baiti Itu Bermaksud Menyucikan Tapak Ka'bah Itu Daripada Sebarang Berhala Yang Pernah Disembah Oleh Manusia Yang Sebelum Itu Dan Setelah Dibina Ka'bah Itu Dipelihara Daripada Dilakukan Amalan Amalan Dan Perbuatan Perbuatan Yang Syirik Kepada Allah Subhanahu Baik Seterusnya Kalau Kita Lihat Itu Antara Beberapa Yang Terlapun Kita Saya Huraikan Sebanyak Daripada Ayat Yang Kita Bacakan Tadi Bermaksud Tempat Tempat Kembali Bermaksud 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 Bagi Orang Yang Datang Ke Ka'bah Itu Untuk Melakukan Ibadah Maka Dibesihkan Ka'bah Itu Disuci Ka'bah Itu Daripada Perbuatan Syirik Sebagai Persiapan Untuk Menerima Orang-orang Yang Datang Sama Ada Daripada Ahli keluarga Nabi Ibrahim Sendiri Ataupun Daripada Orang-orang Luar Yang Datang Ke Ka'bah Untuk Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bahagian Yang Pertama Kalau Kita Lihat Kita Coba Memahami Ayat Al-Quran Ini Kita Mungkin Baca Dan Kita Mungkin Tidak Begitu Faham Tapi Mudah-mudahan Kita Bicarakan Ini InsyaAllah Baik Kita Kembali Kepertajuan Asal Itai Berkenaan Dengan Ketepatan Pandangan Umar Ibn Al-Khattab Diliwayakan Dalam Sahih Al-Bukhari Bahawa Anas Ibn Malik Meliwayakan Bahawa Anas Ibn Malik Al-Khattab Radiyallahu Anhu Wa Faktu Rabbi Fi Thalatin Fakutu Ya Rasulullah Law Ittakhazna Min Maqama Ibrahim Musalla Fanazalat Daripada Anas Ibn Malik Katanya Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu Anhu Berkata Pandanganku Bertepatan Dengan Ketetapan Tuhanku Pada Tiga Perkara Aku Berkata Wahai Rasulullah Jika Kita Jadikan Maqam Ibrahim Sebagai Tempat Salat Cadangan Umar Ibn Al-Khattab Supaya Apa Kata Kita Jadikan Maqam Ibrahim Itu Sebagai Tempat Salat Maka Turunlah Ayat Watt Dan Jadikanlah Oleh Kamu Maqam Ibrahim Itu Tempat Sembah Jadi Hadis Ini Kalau Kita Perhatikan Satu Per Satu Sikit Sebanyak Dalam Hadis Ini Pertama Hadis Ini Dilihatkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Hadis Yang Sohai Tidak Perlu Kita Lagui Lagi Dan Di Dalam Hadis Ini Disebutkan Fana Zalat Maka Turunlah Ayat Jadi Fana Zalat Di Kalimah Ini Makam Ibrahim Itu Sebagai Tempat Salat Selepas Dicadangkan Itu Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Ayat Ini Maka Ini Yang Kita Panggil Sebagai Sabab Nuzul Sabab Nuzul Ayah Jadi Berlakunya Satu Peristiwa Dan Fana Zalat Ayah Dan Turunnya Ayat Maka Peristiwa Itu Kita Panggil Sebagai Sabab Nuzul Atau Sebab Turunnya Ayat Tersebut Jadi Kisah Yang Berlaku Yang Terjadi Yang Menyebabkan Penurunan Ayat Sesuatu Ayat Al-Quran Tersebut Maka Kita Panggil Sebagai Sabab Nuzul Al-Ayah Ataupun Sebab Turun Ayat Jadi Kalau Kita Lihat Dalam Nasr Ini Sangat Jelas Sangat Jelas Bahawa Peristiwa Ataupun Cadangan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Itu Adalah Setelah Dicadangkan Oleh Sayyidina Umar Ibn Bertepatan Dengan Ketentuan Allah Kita Dah Sebutkan Bahawa Sebenarnya Ketentuan Ketentuan Ini Telah Pun Ada Di Dalam Suratan Allah Subhanahu Allah Subhanahu Allah telah Mengetahui Semua Perkara Ini Tetapi Allah Jadikan Ketentuan Tersebut Maka Allah Juga Yang Takdirkan Bahawa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Akan Mencadangkan Cadangan Tersebut Menyuarakan Pandangannya Lalu Allah Menurunkan Ayat Al-Quran Bertepatan Bersesuaian Dengan Pandangan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Inilah yang Tersebut Sebagai Muafakat Umar Ataupun Ketepatan Pandangan Umar Dengan Ketetapan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ini Satu perkara Yang Sangat Hebat Kalau Kita Sebagai Orang Biasa Apabila Kita Menyuarakan Sesuatu Pandangan Kemudian Tiba-tiba Seorang Pembesar Menteri Ataupun Pendana Menteri Ataupun Kita Dalam Kelas Seorang Profesor Bila Kita Bagi Pandangan Dalam Kelas Tiba-tiba Seorang Profesor Kata Betul Apa Yang Kamu Kata Itu Sama Macam Yang Saya Kata Jadi Kita Rasa Begitu Hebat Kita Rasa Begitu Bangga Kerana Pandangan Seorang Pelajar Kita Seorang Pelajar Dalam Kelas Boleh Sama Dengan Pandangan Seorang Profesor Dalam Kelas Itu Ibaratnya Kita Sama Makhluk Kita Sudah Merasa Satu Kera Yang Sangat Hebat Ini Kan Pula Allah Takdirkan Kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab Bahawa Pandangan Pandangannya Bertepatan Dengan Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Seterusnya Kalau kita Lihat Kita Lihat Sedikit Sebenarnya Berkenaan Dengan Ka'bah Kita Cuba Melihat Sedikit Sorotan Sejarah Berkenaan Dengan Ka'bah Baik Kalau kita Lihat Ka'bah Ini Kalau kita Sebut Nama Ka'bah Kenapa Dinamakan Sebagai Ka'bah Ka'bah Muqa'ab Dan Sebagainya Jadi Kalimah Ka'bah Ini Nama Ka'bah Ini Kalau kita Lihat Dinamakan Sebagai Ka'bah Kerana Pandangan Yang Paling Tepat Ialah Kerana Bentuknya Itu Muqa'ab Iaitu Mempunyai Segi Empat Atau Bersegi Jadi Disebabkan Itu Maka Dipanggil Sebagai Ka'bah Tapi Ada Juga Yang Mengatakan Bahawa Dinamakan Ka'bah Itu Kerana Ka'bah Daripada Ka'bah Ka'bun Ini Bermaksud Sesuatu Yang Ma'ala Wartafa'ah Sesuatu Yang Tinggi Dan Terangkat Daripada Permukaan Yang Rata Jadi Seolah Ka'bah Itu Mempunyai Kedulukan Yang Tinggi Bahkan Binaan Fizikal Ka'bah Itu Sendiri Permukaan Maka Dinamakan Ka'bah Tapi Sebenarnya Kalau kita Lihat Pandangan Yang Tepat Dalam Hal Ini Ialah Kerana Merujuk Nama Ka'bah Itu Adalah Merujuk Kepada Bentuk Fizikal Ka'bah Itu Sendiri Maka Dinamakan Sebagai Ka'bah Kalau Kita Lihat Sejarah Tentang Ka'bah Ini Sejarah Ka'bah Apakah Asal Usul Sejarah Pembinaan Ka'bah Kalau Kita Lihat Kalau Kita Baca Banyak Rujukan Kita Akan Dapati Bahawa Ada Pandangan Yang Mengatakan Bahawa Ka'bah Ini Pertamanya Dibina Oleh Para Merekat Ada Satu Riwayat Menyebutkan Bahawa Para Merekat Mempunyai Ka'bah Di Langit Mereka Melakukan Tawaf Dan Beribadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Lalu Mereka Memohon Kepada Allah Ta'ala Supaya Dibina Satu Ka'bah Di Bumi Untuk Mereka Beribadah Lalu Allah Ta'ala Perintahkan Mereka Membina Ka'bah Yang Dikatakan Yang Membina Ka'bah Itu Nabi Ibrahim Adam Nabi 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 Riwayat Yang Menyebutkan Sejarah Pertama Terbinanya Ka'bah Nabi 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 Isra'iliyat Ini Maksudnya Ialah Satu Riwayat Yang Bersumberkan Kepada Kitab-kitab Agama Samawi Yang Terdahulu Iaitu Taurat Dan Injil Jadi Kalau Kita Nak Bicarakan Tentang Apakah Maukif Ataupun Kedudukan Kita Daripada Riwayat Isra'iliyat Mungkin Terlapun Dibicarakan Oleh Ramai Para Asatizah Yang Lain Tapi Antaranya Nabi 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 Disebut Ceritakan Daripada Apabila Kita Mendengar Sesuatu Daripada Riwayat Bani Israel Ataupun Riwayat Umat Terdahulu Taurat Dan Injil Maka Kita Mengambil Pendirian Untuk Melihat Saja Tidak Wajib Untuk Kita Beriman Tidak Wajib Untuk Kita Percaya Dan Juga Tidak Kita Mengatakan Riwayat Itu Falsu Maka Ia Sebagai Satu Kisah Tapi Disebabkan Dalam Hal Ini Kalau Kita Lihat Terdapat Riwayat Yang Sahih Dalam Sahih Al-Bukhari Yang Menyebutkan Tentang Pembinaan Kaabah Kalau Kita Lihat Dalam Seterusnya Dalam Sahih Al-Bukhari Abu Zar Al-Rifari Pernah Bertanya Nabi Apakah Masjid Pertama Yang Divina Diatas Muka Bumi Maka Nabi Menyebut Masjid Haram Jadi Kita Tahu Masjid Haram Divina Diatas Muka Bumi Kemudian Abu Zar Bertanya Lagi Apakah Selepas Itu Nabi Menjawab Selepas Masjid Haram Masjid Aqsa Dan Abu Zar Bertanya Lagi Setelah Berapakah Tempoh Antara Masjid Haram Dengan Masjid Aqsa Kata Nabi Sallallahu Sallam 40 Tahun Jadi Maknanya Kata Disini Kita Lihat Riwayat Bukhari Ini Diantara Masjid Haram Masjid Yang Pertama Dibina Dan Masjid Yang Kedua Masjid Aqsa Tempoh 40 Tahun Dibina Nabi Ibrahim Sallam Dibina Nabi Sallallahu 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 Ka'bah Itu Dibina Oleh Nabi Adam Ataupun Dibina Oleh Para Malaikat Kerana Nabi Sallallahu 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 Sesuatu Isu Ataupun Kisah Itu Tidak Ada Sandaran Yang Lain Daripada Hadis Ataupun Daripada Ayat Al-Quran Yang Lain Yang Jelas Maka Mungkin Kita Kata Kita Boleh Ambil Dan Juga Dengar Baca Cerita Riwayat Tapi Dalam 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 Ini Ada Penjelasan Yang Dikemukakan Nabi Sallallahu Sallallahu Bahawa Masjid Yang Pertama Yang Dibina Di Bumi Ialah Masjid Al-Masjid Haram Termasuk Dengan Kaabah Dan Setelah Itu Masjid Aqsa Dan Di Antara Keduanya Empat Tahun Jadi Kita Boleh Faham Bahawa Pembinaan Kaabah Yang Pertama Yang Tepatnya Adalah Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Jadi Ini Pandangan Yang Kita Pegang Berdasarkan Riwayat Daripada Kalau Kita Lihat Dalam Sejarah Kaabah Ini Sebenarnya Melalui Beberapa Fasa Beberapa Fasa Kadang-kadang Ada Kaabah Bila Kita Kata Kaabah Runtuh Bukanlah Bermaksud Runtuh Seluruhnya Tapi Terjejas Sebahagian Daripada Bahagian Kaabah Itu Jadi Kaabah Ini Sepanjang Zaman Pernah Dibina Semula Maksudnya Mungkin Bukanlah Bermaksud Dibina Daripada Kosong Tapi Dibina Kembali Antaranya Berlaku Pada Ketika Mana Zaman Quraish Kita Pun Semua Tahu Bahawa Berlaku Ketika Rasulullah Sebelum Diangkat Menjadi Rasul Bagaimana Quraish Saling Mempertikaikan Antara Satu Sama Lain Untuk Setelah Mereka Membina Semula Kaabah Itu Mereka Nak Meletakkan Al-Hajr Aswad Hajr Aswad Itu Nak Meletakkan Ketempat Yang Asal Jadi Mereka Saling Bertelingkah Untuk Meletakkan Siapa Yang Melayak Untuk Meletakkan Batu Tersebut Dan Kisah Ini Sangat Masyur Dalam Syirah Bahawa Nabi Sallallahu Sallam Mereka Meletakkan Bahawa Orang Yang Pertama Yang Masuk Dalam Masjid Orang Itu Yang Meletakkan Batu Tersebut Maka Nabi Sallallahu Sallam Untuk Berada Pada Ketika Itu Dan Baginda Meletakkan Al-Hajr Aswad Ataupun Dikatakan Dari Asyirah Letakkan Di atas Kain Lalu Dipegang Penjurunya Oleh Setiap Pemirsa Quraish Untuk Dan Akhirnya Baginda Memenggang Batu Tersebut Dan Meletakkan Batu Al-Hajr Aswad Itu Di Tempatnya Ini Satu Kemuliaan Yang Allah Tentapkan Kudai Muhammad Sallallahu Sallam Di awal Sebelum Perutusan Baginda Sebagai Rasul Sebagai Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Setelah Daripada Itu Berlaku Beberapa Keadaan Di mana Kaabah Terbakar Bangunan Kaabah Itu Sedikit Terjejas Seperti Di zaman Allah Bin Zubay Dan Ada Beberapa Sejarah Yang Di antara Yang keempat Dan kelima Itu Ada Beberapa Kali Lagi Sejarah Kalau Kita Lihat Kaabah Terjejas Akibat Perangan Dan Sebagainya Dan Setinggalah Kepada Hari Kita Lihat Kaabah Itu Masih Lagi Sebagaimana Yang Terbina Terpelihara Oleh Allah S.W.T Seterusnya Kalau Kita Lihat Sebanyak Berkenaan Dengan Pembinaan Kaabah Seterusnya InsyaAllah Ok Seterusnya Dan Mungkin Sebelum Kita Tutup Sikit Perbincangan Kita InsyaAllah Kita Lihat Daripada Ayat Yang Kita Bacakan Tadi Ada Beberapa Implikasi Hukum Yang Kita Sebagai Umat Islam Masih Lagi Mengamalkannya Sehingga Hari Ini Iaitulah Yang Dikatakan Sebagai Salat Sunat Tawah Yang Kita Lakukan Setelah Kita Selesai Melakukan Tujuh Kali Tawah Di Kaabah Setelah Kita Melakukan Tawah Maka Setelah Kita Disunatkan Untuk Melakukan Salat Di Belakang Makam Ibrahim Dan Pensyariatan Salat Sunat Tawah Ini Ataupun Salat Setelah Tawah Ini Adalah Kerana Dilakukan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Sendiri Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Setelah Baginda Melakukan Tawah Di Kaabah Lalu Baginda Berjalan Pergi Kebelakang Makam Ibrahim Berdiri Berdiri Dan Baginda Membaca Ayat Dan Baginda Mendidikan Salat Sunat Sebanyak Dua Rakaat Kata Ibn Qayyim Dalam Kitab Yazad Ma'ad Mendidikan Salat Itu Dalam Keadaan Makam Itu Berada Di Antara Nabi Dan Juga Kaabah Maknanya Kita Sekarang Ini Kalau Kita Setelah Tawah Kita Cari Makam Ibrahim Dan Kita Berada Di Belakang Makam Ibrahim Kita Mengadap Kibla Dan Makam Berada Di Antara Kita Yang Kaabah Dan Mendidikan Salat Sunat Dua Rakaat Di Belakang Makam Kata Ibn Qayyim Disunatkan Ataupun Digalakkan Untuk Kita Membaca Surah Al-Fatihah Dan Membaca Surah Al-Kafirun Dan Seterusnya Rakaat Kedua Kita Membaca Al-Fatihah Dan Membaca Maka Keatas Kita Jualah Ketuntutan Ataupun Pensyariatan Itu Untuk Kita Lakukan Salat Setelah Tawaf Mungkin Juga Ada Yang Bertanya Ini Adalah Cara Yang Terbaik Ini Adalah Situasi Ataupun Keadaan Yang Terbaik Setelah Kita Melaksanakan Tawaf Dan Setelah Daripada Itu Kalau Kita Mendapati Ada Kesempatan Di Belakang Makam Ibrahim Belakang Makam Ini Maksudnya Bukan Mestinya Kita Betul Berdiri Di Belakang Makam Kalau Tidak Kalau Kita Dapat Kesempatan Berdiri Di Belakang Makam Secara Langsung Itu Yang Terbaik Tapi Kalau Tak Mampu Kita Berada Di Belakang Makam Sama Ada Di Lapisan Sof Yang Terlua Ketiga Dan Dan Sebagainya Maksudnya Kita Berada Situasi Kita Berada Di Belakang Makam Itu Kalau Kita Tak Mampu Berada Dekat Dengan Makam Ibrahim Dan Kalaupun Tidak Mampu Kita Berada Di Belakang Makam Ibrahim Mungkin Kerana Ramai Mungkin Kerana Kesesakan Yang Berlaku Solat Di mana-mana Dalam Kawasan Kaabah Dalam Halam Jangan Pula Kita Solat Di Luar Solat Di Luar Itu Bercanggah Dengan Satu Yang Tidak Patut Dilakukan Setelah Kita Melakukan Tawaf Disunatkan Kita Untuk Melakukan Salat Sunat Dua Raka'an Terbaiknya Di belakang Makam Tak boleh Dekat Terjauh Tak boleh Jauh Salat Di mana-mana Yang Ada Dalam Masalah Haram Setelah Kita Melaksanakan Tawaf Dibaitullah Jadi Perbuatan Ibadah Ini Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kita Melakukannya Dengan Mengikuti Perbuatan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Jadi Para Inilah Yang Kita Dapat Lihat Pada Hari Ini Sebanyak Berkenaan Dengan Ayat Ini Ayat Di mana Satu Ayat Yang Turun Bertepatan Dengan Pandangan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Iaitu Untuk Kita Mendirikan Salat Di Makam Ibrahim Maka Ini Adalah Satu Perkara Yang Sehingga Hari Ini Kita Umat Islam Beramal Dengan Ayat Ini Iaitu Mendirikan Salat Setelah Tawaf Di belakang Makam Ibrahim Jadi mudah-mudahan Kita Bertamah Faham Terhadap Ayat Al-Quran Yang kita Bacakan Tadi InsyaAllah Dan mudah-mudahan Allah SWT Bimbing kita Untuk Terus Beramal Untuk Terus Kita Belajar Memahami Al-Quran Memahami Al-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Beramal Dengan Amalan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam InsyaAllah Mudah-mudahan Kita semua Diberkati Oleh Allah SWT Jadi Yang tidak Begitu Selesa Dan biasa Tapi apapun Kita cuba InsyaAllah Sedaya upaya Mungkin untuk Meneruskan Pengajian ini Dan Memberikan Kefahaman Sekadar yang Mampu Dalam Situasi Dan apa Juga keadaan Yang kita Boleh laksanakan InsyaAllah Mudah-mudahan Allah SWT Merahmati Kita semua Dan Memimpin kita Semua Kearah Jalan yang Benar InsyaAllah Jadi Saya Sudahi Kita pada hari ini InsyaAllah Dengan Tasbih Kefarah Subhanakallahumma Wabihamdik Asha'adu An la ilaha Ila anta Nastaqbirka Wa natubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum